Menurutku sekarang yang terbesar adalah penghasilannya Menurutku ya Gatau bener apa enggak Bisa Om Deddy Bisa Bang Baim Bisa Arafi Bisa aku Padahal yang bener tuh Atta Halil Dan jangan lupa loh Atta Halilintar gitu ya guys Tepatnya mereview gaji dari Atta Halilintar dari Youtube untuk saat ini gitu ya guys Sekarang Atta Halilintar ini sudah mencapai 25,3 juta subscriber Jadi Atta Halilintar ini adalah king youtuber Indonesia ya guys Bahkan king youtuber Asia gitu ya guys Karena dia subscribernya paling banyak di Asia Nah channel Atta Halilintar ini guys Dia tuh kontennya berisi tentang kebanyakan Pokoknya tentang vlog lah ya guys Dan akhir-akhir ini kan dia kan pacaran sama Aurel tuh Nah kebanyakan kontennya juga bersama dengan Aurel Dan dia juga bikin podcast juga ya guys Mengundang para artis atau youtuber-youtuber lain gitu ya guys Oke guys langsung saja kita ke socialplay.com Dimana kita bisa melihat all summary dari channelnya Atta Halilintar gitu ya guys Jadi Atta Halilintar ini sudah mengupload sekitar 978 video Kemudian subscribernya sekian Total penontonnya 2,7 miliar lebih Kemudian gridnya A Kemudian dalam waktu 1 bulan Atta Halilintar bisa menghasilkan 500 ribu subscriber Dalam 30 hari juga dia bisa menghasilkan 109 juta penonton gitu ya guys 109 juta lebih penonton Dengan penonton 109 juta ini Atta Halilintar bisa menghasilkan 27.400 USD per bulannya gitu ya guys Jadi kita bakalan menghitung guys Seberapa sih kalau dirupiahkan gaji dari atas sebulannya gitu ya guys Caranya adalah 27.400 ya guys 27.400 Kita kalikan 2 dulu guys Dan hasilnya adalah 54.800 Kemudian kita kalikan dolar ke rupiah saat ini 14.500 ya guys Dan hasilnya adalah wow 794.600.000 Jadi guys Kesimpulannya disini Atta Halilintar itu bisa menghasilkan uang dari youtube per bulannya itu sekitar 790 jutaan gitu ya guys Jadi ya itu menurut gue sih udah banyak banget untuk ukuran youtuber udah banyak banget ya guys Karena Atta Halilintar ini masuk ke dalam jajaran youtuber dengan gaji tertinggi di Indonesia gitu ya guys Selain Baim Wong Kemudian Raffi Ahmad juga Just No Limit dan lain-lain Oke seperti itu dulu guys Video gue kali ini Info dari gue Thank you very much for watching Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah Jangan lupa like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye